Negara Thailand atau yang secara resmi bernama Kerajaan Thailand adalah sebuah negara di semenanjung Indochina Asia Tenggara. Seperti yang kita tahu, Thailand adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Buddha. Negara ini bahkan memiliki jumlah penganut Buddha terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Ajaran agama Buddha bahkan telah menjadi bagian integral dari identitas dan budaya yang tidak bisa dipisahkan dari Thailand. Namun tahukah kalian, jika Thailand ternyata memiliki wilayah di mana mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, yaitu tepatnya di Thailand Selatan. Menariknya, Islam di wilayah ini bahkan sudah ada sejak berabad-abad sebelum negara Thailand modern berdiri. Lebih lengkap tentang sejarah Islam di Thailand, inilah videonya. Thailand Selatan atau Siam Selatan atau dikenal juga sebagai Tambralinga, Siam Selatan adalah wilayah budaya paling selatan di Thailand. Wilayah ini terpisah dari wilayah Thailand Tengah oleh Tanah Gentingkera. Secara geografis, wilayah Thailand Selatan terletak di Semenanjung Malaya atau Semenanjung Melayu. Di bagian utara, wilayah ini berbatasan dengan Tanah Gentingkera yang memisahkannya dengan wilayah Thailand Tengah. Sementara di bagian selatan, wilayahnya ini berbatasan dengan Malaysia. Wilayah Thailand Selatan mencakup area seluas 73.848 km persegi. Wilayahnya ini didominasi oleh pegunungan dan hutan tropis di bagian barat, serta pantai dan pulau-pulau indah di bagian timur dan selatan. Secara administratif, wilayah Thailand Selatan dibagi menjadi 14 provinsi, yaitu Provinsi Cumpon, Nakon Sitamarat, Naratiwat, Patani, Patalung, Songkla, Suratani, Yala, Krabi, Panga, Pogat, Ranong, Satun, dan Terang. Secara keseluruhan, wilayah Thailand Selatan memiliki populasi penduduk sekitar 9,4 juta penduduk dengan kepadatan sekitar 134 jiwa per kilometer persegi. Meskipun bahasa Thai atau bahasa Thai Tengah adalah satu-satunya bahasa resmi di negara Thailand dan sebagian orang dapat berkomunikasi dalam bahasa Thai Tengah, namun bahasa ini merupakan bahasa ibu terbesar ketiga di Thailand Selatan dengan hanya sekitar 400 ribu penutur asli. Sementara bahasa asli yang dituturkan oleh sebagian besar penduduk di wilayah ini adalah bahasa Thai Selatan yang juga dikenal sebagai Pak Thai atau Damburu. Thailand adalah negara dengan mayoritas penganut agama Buddha di mana sekitar 93,46 persen populasi penduduk negara ini menganut agama tersebut. Sementara agama Islam merupakan agama minoritas terbesar di Thailand dengan sekitar 5,36 persen populasi penduduk Thailand adalah muslim. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Provinsi Yala, Patani, Naratiwat, dan Satun yang berpenduduk mayoritas Melayu di dekat Malaysia yang dikenal sebagai Thailand Selatan. Terima kasih. Dalam sejarah, dituliskan bahwa Thailand merupakan tempat persinggahan para penyebar Islam ke Nusantara, baik yang datang dari Timur Tengah maupun melalui India. Wilayah Thailand Selatan menjadi wilayah yang amat penting dalam sejarah Islam di negeri gajah putih tersebut. Masuknya agama Islam ke Thailand adalah bagian dari sejarah panjang penyebaran Islam di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh perdagangan, perkawinan, dan dakwah para pedagang muslim. Agama Islam pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Thailand melalui para pedagang Arab dan India. Antara abad ke-9 dan abad ke-10, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India mulai berdagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, termasuk kerajaan-kerajaan di semenanjung Melayu dan pesisir selatan Thailand. Mereka membawa agama Islam sebagai bagian dari identitas budaya dan agama mereka. Pada abad ke-12 hingga abad ke-15, kerajaan-kerajaan Melayu yang sudah mengadopsi agama Islam mulai memainkan peran penting dalam penyebaran agama ini ke wilayah Thailand. Kerajaan Melayu Patani yang terletak di wilayah selatan Thailand saat ini menjadi salah satu pusat Islam yang penting. Raja Patani dan bangsawan-bangsawan Melayu lainnya memeluk agama Islam dan agama ini kemudian mulai menyebar di kalangan rakyat jelata. Pada masa itu, Kesultanan Patani adalah salah satu kerajaan Melayu yang paling berpengaruh di wilayah tersebut dan menjadi pusat pembelajaran Islam serta budaya Melayu Islam. Kesultanan ini meliputi wilayah provinsi Thailand modern yaitu Patani, Yala, Naratiwat, dan sebagian negara bagian Kelantan di Malaysia. Patani juga memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan muslim lainnya di semenanjung Melayu seperti Kesultanan Malaka dan Aceh yang memperkuat pengaruh Islam di wilayah ini. Selain melalui perdagangan, agama Islam juga menyebar di Thailand melalui dakwah para ulama dan para mubalik. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui pengajaran agama di masjid-masjid dan pesantren. Proses perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal juga berperan dalam penyebaran Islam. Anak-anak dari hasil perkawinan camuran ini seringkali dibesarkan sebagai muslim yang membantu memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut. Meskipun Kesultanan Patani berada di bawah kerajaan Siam, namun selama berabad-abad, Patani memiliki hubungan yang longgar dan bersifat upeti dengan kerajaan Siam. Hubungan ini seringkali bersifat nominal di mana Patani tetap mempertahankan otonomi internalnya meskipun secara formal mengakui kekuasaan Siam. Dalam prakteknya, Patani beroperasi sebagai kerajaan yang merdeka dengan raja-raja yang memiliki kekuasaan penuh atas wilayah mereka. Meski demikian, hubungan antara Patani dan Siam tidak selalu harmonis. Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 terjadi beberapa pemberontakan oleh Patani untuk menolak upaya Siam memperkuat kendali atas wilayah tersebut. Pada abad ke-19, sebagai tanggapan atas pemberontakan terus-menerus di Patani, Raja Rama II dari Siam membagi wilayah Patani menjadi tujuh negeri kecil yang disebut Seven States of Patani atau tujuh wilayah Patani. Langkah ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan politik Patani dan menjegah munculnya kekuatan yang dapat menyaingi kekuasaan Siam. Negeri-negeri tersebut adalah Patani, Yala, Naratiwat, Setul, Reman, Legeh, dan Kelantan. Pada awal abad ke-20, setelah pengaruh kolonial Eropa semakin kuat di Asia Tenggara, Siam menandatangani perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909 dengan Britania Raya. Perjanjian ini mengakui kedaulatan Siam atas wilayah-wilayah di selatan, termasuk Patani, sementara Britania mendapatkan kendali atas wilayah-wilayah lain seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis yang kemudian menjadi bagian dari Malaysia. Perjanjian ini semakin memperkuat kekuasaan Siam atas Patani, dan Patani secara resmi menjadi bagian dari kerajaan Thailand modern. Terima kasih. Jika kamu sudah menonton video kita sebelumnya, yang membahas tentang daftar 10 konflik bersenjata terlama yang masih berlangsung di dunia, kamu akan menemukan bahwa konflik Thailand Selatan menjadi salah satu konflik terlama di dunia. Konflik yang berlangsung selama lebih dari 60 tahun ini, dimulai pada tahun 1960 sebagai pemberontakan separatis etnis dan agama di wilayah Melayu Patani yang bersejarah yang terdiri dari empat provinsi paling selatan di Thailand. Konflik ini dilatar belakangi oleh kebijakan taifikasi yang diberlakukan oleh pemerintah Thailand yang bertujuan untuk asimilasi budaya masyarakat Patani di antara kelompok etnis lain di Thailand. Taifikasi sendiri adalah proses di mana orang-orang dengan asal budaya dan etnis yang berbeda yang tinggal di Thailand berasimilasi dengan budaya dan agama dominan Thailand, yakni Thailand bagian tengah. Taifikasi merupakan langkah dalam pembentukan negara bangsa Thailand pada abad ke-20, di mana orang-orang Thailand tengah menempati posisi dominan. Prinsip ini justru sangat berlawanan dengan kerajaan Siam di masa lalu yang secara historis lebih multi-kultural. Dalam prakteknya, kebijakan taifikasi ini dilakukan dengan menerapkan larangan-larangan yang disertai dengan aksi kekerasan oleh aparat. Seperti larangan menggunakan bahasa Melayu, larangan mengajar ajaran Islam di sekolah-sekolah, dan tindakan represif aparat negara terhadap protes masyarakat Melayu-Muslim, seperti pelanggaran hak asasi mereka, pembunuhan di luar prosedur hukum dan penghilangan secara paksa. Hal ini justru menimbulkan diskriminasi terhadap etnis Melayu-Muslim, yang menjadi mayoritas di wilayah Thailand Selatan selama berabad-abad. Banyak penduduk di wilayah ini yang merasa bahwa identitas budaya dan agama mereka terpinggirkan oleh pemerintah pusat Thailand yang mayoritas beragama Buddha. Ketegangan ini telah memicu konflik separatis di wilayah Thailand Selatan. Konflik menjadi semakin kompleks memasuki tahun 2000-an awal, ketika kartel narkoba, jaringan penyelundupan minyak, dan kelompok-kelompok separatis turut andil menugangi isu rasial di wilayah tersebut, yang menyebabkan konflik tidak berkesudahan hingga saat ini. Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketegangan di wilayah selatan, termasuk melalui dialog dan perundingan dengan kelompok-kelompok separatis. Upaya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah ini juga sedang dilakukan, meskipun hasilnya masih terbatas. Beberapa inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah fokus pada peningkatan pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan kerja bagi komunitas muslim di selatan. Saat ini, secara umum umat islam di Thailand menikmati kebebasan dalam beragama. Pemerintah Thailand mengakui agama islam sebagai salah satu agama resmi, dan umat muslim memiliki kebebasan untuk beribadah, membangun masjid, dan menjalankan hukum islam dalam urusan pribadi seperti pernikahan dan warisan. Tanggung jawab masalah berkaitan agama islam di Thailand, diemban oleh seorang mufti yang memeroleh gelar saihul islam atau kularaj montri. Mufti diangkat oleh raja atas saran dari perdana menteri. Dia memiliki wawenang untuk mengelola semua urusan islam di negara tersebut, dan memberikan saran tentang urusan islam kepada lembaga-lembaga pemerintah. Saat ini, terdapat setidaknya 4.037 masjid yang terdaftar di Thailand pada bulan Maret tahun 2022. Thailand juga memiliki beberapa ratus sekolah islam di tingkat dasar dan menengah, serta bank-bank islam, termasuk bank islam Thailand, toko-toko, dan lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!